Intro Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang roh kudus. Itulah kritik keras dari Stefanus yang dapat kita baca dari bacaan pertama hari ini. Kritik yang mengingatkan kita bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi memiliki tradisi sunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan mereka. Dan mereka dengan tanda itu menganggap diri sebagai bangsa yang terpilih, yang pasti mendapatkan keselamatan. Adapun sunat dalam tradisi budaya bangsa-bangsa, itu artinya menyingkirkan yang menghalangi, memenghalangi manusia untuk tidak peka, tidak menjadi manusiawi. Menghalangi orang untuk takut kepada Allah, yang menghalangi orang untuk tidak mendengarkan nurani mereka. Tanda menghilangkan kulit kita, itu artinya tanda kita ingin menjadi manusia yang siap dan peka, takut akan Tuhan dalam arti positif, yaitu mau mendengarkan Tuhan dan taat setia kepada perintah-perintahnya. Stefanus menambahkan arti yang baru, karena mereka orang-orang Yahudi yang menolak pewartaan Kristen, terutama karena mereka tidak mendengarkan roh kudus. Bersunat hati dan bersunat telinga artinya peka dengan gerakan roh kudus. Dan itu artinya juga siap bagi kita untuk berubah, untuk karena hati nurani disentuh Allah, hati nurani dicelikkan karena sesuatu yang baik, yang datang dari Allah dengan situasi saat ini, kita dapat mengambil keputusan dan kita dapat melakukan pertobatan agar hidup periman kita menjadi hidup yang lebih baik. Dulu maupun sekarang tantangan orang Kristen juga sama. Menjadikan Yesus, menjadikan pewartaan Injil tetap aktual. Maka kita pun hari ini membutuhkan sunat, hati dan telinga agar makin peka dengan suara roh kudus yang memimpin kita pada pertobatan sejati. Membuat kita untuk tidak takut menghadapi tantangan zaman dan juga membuat kita justru menjadi lebih takut akan Allah. Berkat Tuhan menyertai kita.